Video ini disponsori oleh YateknoStore, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Kalau di kesempatan sebelumnya, gue rekomendasiin HP gaming yang laris di toko online. Nah sekarang khusus HP terlaris di harga 1 jutaan guys. Ada yang gaming dan ada juga yang bukan gaming ya. Dengan 5 pilihan HP terlaris yang gue sering nanti, kalian bisa sikat tuh HP-nya. Lewat toko gue YateknoStore yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia ya. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Mau tau apa aja pilihan HP-nya berikut 5 HP 1 jutaan yang laris manis di toko online versi Yatekno. Hadir sebagai HP entry level, Infinix Hot 20i nawarin banyak aspek yang cukup menarik guys. Sebut aja kayak chipset Helio G25 atau bahkan fitur penambah RAM 3GB. Dengan adanya fitur penambah RAM sebesar 3GB, RAM 4GB-nya bisa ditingkatin tuh. Jadi 7GB ya guys. Aman dah tuh buat multitasking dan gaming bareng pacar. Pacar dari cerebon. Lah bukannya lu punya pacar? Iya punya, tapi lagi marah-marah mulu dianya. Ngapa marah-marah? Tau katanya lagi dapet. Masa cowok dapet? Cowok apaan itu? Dapet yang lebih baik dari Wati maksudnya bang? Yah, elah. Lanjut karena harganya yang lumayan murah, harap dimaklumin. Kalau baterai goceng MAH-nya nggak punya dukungan fast charging. Nah kalau untuk kebutuhan foto-foto dari kamera belakangnya sih udah cukup oke guys. Bisa lah ya buat di-upload ke social media. Oke kalau kalian serang sama si Infinix Hot 20i, HP-nya ready banyak tuh di toko Goya Tecno Store. Link-nya ada di deskripsi ya. Oh 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 selamat menikmati Xiaomi Redmi 10C, persenjataan chipset Snapdragon 680 ngebuat nih HP menarik dari segi performanya guys Berkat dukungan chipset naga tersebut, HP ini pun menjadi salah satu yang terlaris di kelas harga 1 jutaan By the way, kalian juga bisa milih 2 varian memori yang sesuai sama kebutuhan kalian Pilihannya ada 4x64GB dan juga 4x128GB Meskipun seri Redmi 12C udah rilis di pasaran, tapi banyak orang tuh yang gak bisa move on dari Redmi 10C ini Karena suplai dayanya guys, terutama pembuan baterai goceng dengan fitur fast charging 18W Untuk kamera belakangnya emang gak yang gimana-gimana, tapi buat bokeh sih hasilnya udah cukup oke guys Nah, kalau kesem-sem sama Redmi 10C, HP-nya lebih banyak di Atecno Store, original garansi resmi ya Linknya ada di deskripsi tuh NUMBER 3 Tekno POVA NIO 2 juga termasuk HP terlaris yang berhasil kejual ribuan unit guys Gimana gak laris manis coba, Tekno gak segen nih Buat ngasih spek yang lumayan gaming, mulai dari layar 90Hz, chipset Helio G85, sampai baterai gajah 7000mAh guys Gak cuma sekedar gede-gedean baterai aja tuh POVA NIO 2 ini juga udah punya dukungan fitur fast charging 18W Jadi buat ngecas baterai kepenuhnya itu gak pake nunggu lama ya guys Meskipun pada sisi kamera belakangnya terbilang B aja Tapi kalian bisa nih nikmatin fitur pendukung yang lumayan oke Sebut aja kayak speaker stereo dan NFC Overall, HP ini cocok untuk pengguna yang mentingin aspek dapur pacu guys Bukan untuk kamera ya Langsung aja, grebek toko gue Tekno Store Kalau serok sama si Tekno POVA NIO 2 NUMBER 2 Rekomendasi HP terlaris berikutnya ada Real Minarzo 50A Prime nih guys Berdasarkan pantauan tim riset ya Tekno HP ini berhasil kejual puluhan ribu unit di toko online guys Dengan perjataan chipset Unisoc Tiger T612 Performanya cukup kenceng dengan skor Antutu mencapai 224 ribuan poin Untuk kamera belakangnya juga udah cukup bagus nih buat foto-foto Baik buat potret black and white dan foto close up Untuk urusan suplai dayanya, Realme ngasih baterai 5000 mAh ya guys Didukung juga lagi tuh sama fitur fast charging 18W Secara keseluruhan sih speknya udah oke guys Cuma sayangnya spekernya ini masih mono Gak ada NFC-nya dan layarnya juga masih 60Hz Ya wajar aja sih, namanya juga HP 1 jutaan ya Well untuk link pembeliannya ada di deskripsi tuh Gak ada di deskripsi tuh Di posisi pucuk kalian bisa pertimbangin Galaxy A13 yang harganya udah turun juga guys Dari harga jual yang udah 1 jutaan HP berlayar 6,6 inci ini menarik banget dengan berbagai aspeknya Kalau untuk chipset Exynos 850-nya sih udah cukup kencang nih buat multitasking guys Tapi kalau buat gaming perlu disesuaikan juga ya Khusus untuk budget di bawah 2 juta kalian bakal dapetin varian memori yang 4x64GB Nah yang bikin banyak orang ngiler dari Galaxy A13 ini HP berdaya goceng MAH ini nawarin quad camera belakang 50MP dengan lensa yang komplit Mulai dari lensa 50MP sebagai lensa wide, kamera 5MP sebagai ultra wide, kamera 2MP sebagai lensa makro, dan kamera 2MP lagi sebagai depth sensor So kalau menurut kalian Galaxy A13 dirasa worth it HPnya bisa banget dibeli di Atecno Store tuh Linknya ada di deskripsi ya PEMBICARA 1 Well dari kelima HP 1 jutaan yang gue rekomendasiin tadi HP mana nih yang cocok sama budget dan kriteria kalian Pokoknya HP apapun yang kalian pilih Belinya harus banget di toko gue ya Atecno Store yang ada di Shopee dan juga Tokopedia ya Karena kenapa ya biar aman aja guys Karena kalau beli HP murah yang bergaransi resmi dan original itu Jarang banget di toko online Makanya gue buka toko tujuannya Biar kalian bisa dapetin barang yang original dan bergaransi resmi Indonesia ya Packingnya juga aman tuh buat dikirim-kirim ke seluruh Indonesia tercinta Pokoknya link toko gue ada di deskripsi tuh Oke terima kasih sudah menonton See you Sub indo by broth3rmax